Malam takbiran berlangsung meriah di sejumlah daerah seperti di Majene, Sulawesi Barat misalnya. Malam takbiran diisi dengan kegiatan untuk unik seperti arak-arakan puhun mobil hias. Beginilah suasana kemeriahan malam takbiran di Kelupaten Majene, Sulawesi Barat. Remaja masjid di wilayah ini menggelar malam takbiran dengan pawai mobil hias. Terdapat 48 mobil hias dengan berbagai bentuk mulai dari masjid, peduk raksasa hingga setan yang dirantai. Mobil hias itu dilepas langsung oleh Bupati Majene Andi Ahmad Syukri di pelataran gedung Boyang Asama, Laweang Majene. Sementara itu ratusan umat muslim di kota Kupang, Nusa Tenggara Timur juga menggelar malam takbiran dengan arak-arakan mengelilingi kota. Yang menarik ialah titik start dan finish malam takbiran digelar di depan gereja sebagai wujud toleransi. Bahkan pemuda gereja dan sejumlah organisasi masa ikut pawai takbiran ini. Diharapkan pawai ini semakin meningkatkan toleransi dan persatuan antarumat beragama di Kupang. Sementara itu ratusan warga di Kebupaten Seluma, Bengkulu menggelar pawai obor. Pawai obor digelar dengan berjalan kaki keliling desa. Kegiatan pawai obor ini rutin dilakukan usai sebulan penuh menjalani ibadah puasa Ramadan. Meski sempat melewati rute jalan lintas Sumatera, kegiatan pawai obor ini tetap berjalan dengan kondusif. Arus lalu lintas pemudik pun terpantau lancar tanpa ada hambatan. publik pun terpantau makanya karena menyebabkan makanya